Intro Yang begini nih, yang bikin mata sama pikiran jadi adem ya bos. Kalau udah liat ikan yang lucu-lucu, apalagi dengan warna-warni yang eye catchy, duh, bener-bener relax maksimal deh. Namanya aja ikan hias, pasti tujuannya untuk memperindah suasana ruangan maupun hati. Ikan hias memang banyak jenisnya bos, salah satunya nih ada ikan hias yang selama ini namanya kayak kalah ngetop sama jenis ikan lain. Padahal bos, cuannya justru gak mau ngalah. Nah loh, ikan apaan sih itu? Nah biasanya kalau ikan hias, kalian tahunya kan koi, koki, cupang, kayak gitu. Kali ini saya bakal kenalin satu ikan yang elegan banget nih. Mau tau ikannya apa, tetap di cuan bos. Ini dia bos, ikan diskas. Keindahan ikan diskas terlihat dari bentuknya yang mirip piringan disk. Makanya dikasih nama diskas. Selain itu, corak warnanya yang cantik juga bikin ikan ini jadi punya nilai plus di kalangan penggemar ikan hias. Tapi jangan salah bos, buat menikmati keindahan ikan diskas, memang butuh merogoh kocek dalam-dalam. Soalnya, harga untuk diskas impor di sini rata-rata mulai dari 2 juta rupiah. Bahkan ada yang sampai 18 juta rupiah per ekor. Nah bos, ini saya mau kasih lihat salah satu jenis diskus yang lumayan mahal nih. Namanya pantera. Kenapa bisa mahal? Karena emang di Indonesia sendiri belum banyak dan buat bikin jenis ini tuh lumayan butuh waktu yang lama. Ikan diskas jenis pantera ini disebut salah satu ikan mahal karena pengembang biakannya yang cukup lama. Jadi ibarat barang langka bos, bandrolnya bisa sampai 18 juta. Selain jenis pantera, masih banyak jenis lain yang tersedia. Ada ikan albino, pigeon, leopard, maupun blue diamond. Total sampai ratusan ekor yang tersedia. Tapi bos, sebenarnya masih ada ikan lain yang lebih mahal dari pantera nih. Biasanya ikan-ikan yang menang kontes, harganya bisa mencapai 30 jutaan per ekornya. Seperti tahun lalu, ikan di sini berhasil mendapatkan penghargaan Grand Champion dan menjual ikannya dengan harga fantastis. Terus, kira-kira seperti apa ya ikan yang layak ikut kontes? Nah bos, ini ada contoh ikan yang showgrade nih buat kontes. Salah satunya itu dia harus bulat ya sesuai namanya diskas kan. Disk harus bulat. Sama patternnya itu dia nyambung dan warnanya cerah. Keseragamannya juga kiri kanannya sama. Diskas ini sebenarnya bukan barang baru ya bos. Tapi memang gak sebuming ikan hias lainnya. Karena ikan diskas ini termasuk ikan yang sulit dipelihara alias sensitif. Jadi perawatannya memang harus ekstra. Lebih ke airnya sih mbak. Dijaga airnya bersih terus kalau diskas itu. Kadang dia airnya kotor sedikit aja. Nafsu makannya kurang, gak mau makan lagi. Ikan ini juga gak kuat terhadap penyakit. Bahkan di sini pernah merugi karena ikannya banyak yang mati. Dari pengalaman itulah akhirnya setiap ikan yang baru dibeli harus dikarantina selama 14 hari. Selain penyakit, ikan ini juga gampang stres kalau hidup sendirian. Karena sifatnya yang berkoloni dan suka bergaul. Kalau bos mau memelihara ikan ini, saran dari Nanda minimal harus beli 6 ekor. Jadi beli akwariumnya juga mesti besar bos. Just info aja nih bos. Sekali bertelur, ikan diskas bisa menghasilkan 200 sampai 300 telur. Biarpun kadang ada juga ikan betina yang memakan telurnya saat lapar. Biasanya ini terjadi sama ikan yang belum punya pengalaman memiliki anak. Lihat tuh bos, bagaimana bayi-bayi diskas mengelilingi induknya untuk membersihkan lendir dari sekitar tubuh induknya. Keren ya? Bos, usaha ikan diskas ini sendiri udah dirintis sejak 2017. Untuk penjualan per bulan bisa mencapai 200 hingga 500 ekor. Bahkan ikan-ikan di sini udah diekspor ke berbagai negara. Baik di Eropa, Asia maupun Australia. Hmm, penasaran sama omsetnya kan bos? Cus kita intip ya. Let's say penjualan minimalnya adalah 200 ekor. Dengan harga kisaran 2 juta rupiah. Jadi penghasilannya bisa mencapai 400 juta rupiah sebulan. Eits, ini belum termasuk penjualan ikan yang harganya bisa belasan juta bos. Wih, ngeri. Untuk operasional sendiri, di sini udah punya mesin khusus yang memfilter dan menjaga air di akwariumnya agar tetap bersih. Jadi, gak ada biaya signifikan ya. Kecuali biaya listrik buat mesin dan makanan ikan. Biasanya nih, ikan diskasnya dikasih makan cacing dan burger yang bahan utamanya dari jantung sapi. Weleh, sultan banget nih ikan. Tapi jadi paham kan bos, karena perawatannya yang terorganisir serta kualitas dan bentuknya yang cantik, ikan-ikan di sini sering mendapat berbagai penghargaan. Salut! Nah, udah ngeliat kan gimana Jagger menyediain ikan-ikan yang berkualitas? Buat para pemula, utamain hobi. Yang penting, cuan bos. Sub indo by broth3rmax